Makan tanpa garam layaknya makan sayur tanpa garam, hambar. Sehingga tidak heran jika banyak orang menyukai garam karena dapat menambah kelezatan makanan yang dimakan. Namun konsumsi garam berlebih dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Garam yang mengandung sodium memang penting bagi kesehatan manusia. Mineral yang terkandung dalam garam dapat membantu mengatur cairan tubuh serta mempertahankan transmisi saraf dan kontraksi otot. Sebuah penelitian menemukan bahwa otak merespons sodium serupa dengan zat adiktif seperti nikotin, sehingga dapat menimbulkan efek kecanduan. Oleh karena itu, kita perlu membatasi asupan garam setidaknya 5 gram atau 1 sendok teh per hari. Jika tidak dibatasi maka konsumsi garam berlebih dapat berdampak buruk pada kesehatan tubuh Anda. Berikut ini fakta-fakta bahaya pada tubuh jika mengonsumsi garam terlalu banyak. 1. Terlalu banyak garam sama dengan tekanan darah tinggi. Penelitian telah menunjukkan bahwa jika jumlah ini terlampaui, kita mulai melihat efek kesehatan yang negatif, terutama pada tekanan darah. Itu karena garam berikatan dengan air. Ikatan ini menyebabkan tekanan di jaringan kita meningkat, yang dapat meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan risiko struk atau serangan jantung yang lebih tinggi. Tapi garam bukan satu-satunya hal yang mempengaruhi tekanan darah. Kenyataannya adalah banyak faktor berbeda yang mempengaruhi tekanan darah, kata Riddle. Selain konsumsi garam, faktor lain termasuk aktivitas fisik, stres, kondisi medis yang sudah ada sebelumnya dan sisa kebiasaan diet Anda. Menurut Riddle, orang kurus dari negara-negara Asia dengan konsumsi garam tinggi yang makan makanan yang sehat dan tradisional sering memiliki lebih sedikit masalah tekanan darah daripada orang-orang dari negara-negara barat, yang sering sudah menderita obesitas atau diabetes. 2. Ginjal bisa stres akibat kadar garam tinggi Ketika konsumsi garam sangat tinggi, ginjal harus bekerja lebih keras untuk mengeluarkan garam yang berlebihan. Ini bisa membuat organ stres, kata Riddle. Dalam jangka panjang, dapat menyebabkan insufisiensi ginjal. Terlalu banyak garam juga mempengaruhi mikrobioma usus. Jumlah bakteri asam laktat berkurang, sedangkan jumlah yang disebut sel pembantu T17 dalam darah meningkat. Peneliti berasumsi bahwa interaksi ini menyebabkan peradangan dan penyakit autoimun. Seiring dengan meningkatnya risiko kanker perut dan pengeroposan tulang osteoporosis, garam bahkan dapat menyebabkan obesitas, garam merangsang nafsu makan, memberi isyarat kepada kita untuk terus makan bahkan ketika kita tidak lapar lagi. 3. Penurunan fungsi otak Studi menemukan bahwa orang dewasa yang mengonsumsi banyak garam dalam makanan berisiko lebih mengalami penyakit jantung. Tak hanya itu, studi baikres bahkan menunjukkan bahwa orang dewasa yang yang mengonsumsi terlalu banyak garam dan tidak berolahraga, berisiko lebih besar dalam mengalami penurunan kognitif. 4. Stroke dan demensia vaskular Bahaya tingginya asupan garam selain meningkatkan tekanan darah adalah meningkatkan risiko struk dan demensia vaskular. Demensia adalah hilangnya fungsi otak yang mempengaruhi ingatan, pemikiran, bahasa, penilaian, dan perilaku. Demensia vaskular dapat disebabkan oleh pembulu darah yang tersumbat di otak. Sekitar 1 dari 3 orang yang mengalami struk mengalami demensia vaskular. 5. Penipisan tulang Ekskresi kalsium berlebihan dalam urin dipercaya oleh beberapa ahli dapat meningkatkan risiko penipisan tulang. Beberapa studi bahkan telah menemukan bahwa garam dapur dapat menyebabkan tulang kehilangan kalsium sehingga dapat membuat tulang menjadi lebih lemah. Dalam jangka waktu yang lama, kehilangan kalsium yang berlebihan tersebut dapat berkaitan dengan risiko terjadinya osteoporosis, terutama pada wanita pasca menopaus. 6. Kanker perut Dalam MedicalDaily.com disebutkan bahwa studi tahun 1996 yang dipublikasikan di International Journal of Epidemiology menemukan bahwa kematian akibat kanker perut pada pria dan wanita berkaitan erat dengan konsumsi garam berlebih. Selain itu, asupan garam yang tinggi juga dapat berkaitan dengan sakit mah. Garam mungkin memiliki efek buruk pada lapisan mukosa lambung dan menyebabkan jaringan lambung menjadi tidak normal dan tidak sehat. Terima kasih telah menonton!